Intro Sebelumnya perkenalkan, saya Salim Fisaka Anwar dari kelas 11 IPA Hari ini akan menjelaskan tentang patung selamat datang yang ada di Jakarta Apa itu monumen selamat datang atau patung selamat datang? Monumen selamat datang adalah monumen yang terletak di Bondaran HI di kota Jakarta dekat Hotel Indonesia Seperti apa sih bentuk dari patung selamat datang? Nah, patung selamat datang itu berupa patung sepasang orang yang sedang melampaikan tangan Dan juga sedang menggenggam bunga Bunga yang dipegang seperti simbol persahabatan Nah, gambar patung tersebut ini menghadap ke arah utara Maksud dari mereka menghadap ke utara itu adalah Mereka menyebut orang-orang yang datang dari arah monumen nasional Dimana lokasi persis dari patung selamat datang ini Lokasi persis dari patung selamat datang ini berada pada jalan Bondaran HI Yang berada di lokasi Tanah Abang di kota Jakarta Patung selamat datang ini terletak persis di depan Bondaran Hotel Indonesia Kapan patung selamat datang ini dibuat? Dan apakah ada sejarah dibalik pembuatan patung selamat datang ini? Patung ini dibuka pada tanggal 17 Agustus tahun 1961 Patung ini diperintahkan untuk dibuat oleh Presiden Soekarno Karena pada saat itu Jakarta kedatangan tamu kenagaran yang penting Saat itu Indonesia menjadi tuan rumah dari Asian Games yang keempat Pada saat itu, atlet dan juga official staff Yang mengurus acara Asian Games tinggal di Hotel Indonesia Sehingga Presiden memerintahkan untuk membangun patung selamat datang ini Dekat dengan Hotel Indonesia Pada saat itu, acara Asian Games ini dilaksanakan di komplek olahraga Ikada Yang sekarang lebih kita kenal sebagai Stasiun Golora Bung Karno Yang berada di Senayan Setelah pembuatan patung ini selesai pun Presiden Soekarno sendiri yang meresmikan patung ini pada tahun 1962 Nilai keindahan atau estetika dari patung selamat datang Nilai keindahan atau estetika dari patung ini bisa kita lihat langsung dari bentuk dan juga penyampaian patung tersebut Bahkan saat terlihat dari jauh pun, patung ini terlihat sangat detil dan juga jelas bentuknya Bahkan pada saat malam hari Digunakan banyak sekali lampu berwarna-warni dan juga air mancur-air mancur kecil Sehingga menciptakan keindahan yang luar biasa pada malam hari Saat siang hari pun, patung ini terlihat jelas bahkan dari kejauhan oleh pengendara yang lewat Nah yang berikutnya siapakah yang membuat patung selamat datang ini Berikut ini ada desainer dan juga arsitek dari patung selamat datang Desainer dari patung selamat datang ini adalah Heng Antong Ia membuat rancangan awal dari bentuk patung selamat datang ini Ia merupakan salah satu pelukis legendaris dari Indonesia yang sangat dikenal Yang kedua adalah arsitek dari patung selamat datang ini Ia adalah Edith Sunarso yang membangun patung selamat datang ini Ia merupakan seorang pematung dan juga seniman terkenal di Indonesia Ia merupakan seorang pematung selamat datang ini